Halo selamat datang lagi di area games ID di video kali ini gua mau kasih sekelas info mengenai game yang nggak ada abis-abisnya yaitu GTA 5 gila ya ini game dari jaman PS3 tahun 2013 sampai sekarang PS5 di tahun 2022 masih aja dirilis sama Rockstar nggak heran sih kalau game GTA 5 ini meraih penjualan kedua terbanyak sepanjang sejarah game dengan 160 juta unit Nah di era PS5 ini Rockstar juga nggak mau ketinggalan untuk ngerilis game pamukasnya itu ke PS5 di tanggal 15 Maret nanti kalian tuh udah bisa mainin game GTA 5 versi PS5 ada beberapa improve yang dilakukan Rockstar untuk versi PS5 ini dimana sekarang akan ada opsi HDR ada ray tracing dan juga loadingnya ini pasti lebih cepat di dalam game sendiri akan ada opsi Fidelity dan juga performance mode untuk Fidelity ini resolusinya itu native 4k kemudian ray tracingnya on dan juga 30 fps sementara untuk performance modenya ini upscale 4k plus 60 fps sebetulnya ada opsi satu lagi sih namanya itu performance RT opsi ini merupakan gabungan antara Fidelity dan juga performance dimana support ray tracing upscale 4k dan juga targetnya ini 60 fps untuk harganya sendiri di PlayStation Store itu harganya cuma Rp157.000 sebetulnya bisa dibilang murah sih ini apalagi untuk game PS5 ya meskipun ini gamenya udah lawas ya tapi tetep aja gitu harganya tuh lebih murah dibanding kalian beli versi PS4-nya sebetulnya harga Rp157.000 ini merupakan harga promo dari Rockstar sampai tanggal 14 Juni 2022 setelah lewat dari tanggal itu maka harganya ini akan menjadi Rp629.000 untuk saiz dari game GTA 5 versi PS5 ini sebesar 87 GB kalian udah bisa preload mulai dari sekarang supaya nanti tinggal main ketika udah tanggal 15 Maret kalau ditanya Apakah gua akan beli kayaknya gua bakal skip sih karena udah bosen di jaman PS3 beli PS4 beli masa PS5 beli lagi kecuali nih kalau GTA 5 ini rilis di switch beda cerita tuh Oke paling segitu aja ya untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya dadah bye 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 selamat menikmati